Terima kasih Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 9.45 WIB hanya di RCTI Alhamdulillah untungnya papa bisa izin ninggalin meeting lebih awal nak Semoga aja papa gak telat buat jemput kamu ya Ya ampun pake macet lagi Sabar ya Rena ya Aduh ini pak bos belum dateng juga ya Diteleponin juga kaget diangkat-angkat lagi Kayaknya papa gak jadi jemput ya sus Jadi kok Tunggu dulu ya sebentar ya sabar ya Rena harus sabar Takutnya papa di jalan kena macet Ya sabar ya Kalau papa gak dateng kita naik pasi aja ya Eh jangan 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 Gak boleh gak boleh Kita harus tunggu papa soalnya papa janji kan mau jemput Rena Nah jadi kita harus tunggu ya sabar ya sayangnya Ya mas sus Iya sabar 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 ya Panas ya panas ya Ntar Rena pagi nunggu siapa Ya Renanya kamu jawab Masih marah kali Sssssh mirir mirir ga usah Kamu kan disuruh ketemu untuk awan ya Bukan kamu ngoprol sama dia Nanti biar gue aning ngomel sama mamanya Iya iya tau kok Yang namanya dia yang mana? Aku Oh kamu yang namanya dia Sudah yuk kita pulang aja Ayo 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 Itu temen Rena yang namanya dia Yang bilang papanya Rena kan misi ya ya Yaudah kita kita tunggu dulu disini ya sabar ya Kita tunggu papa ya Kita mau langsung lagi sus Atungan nanti Ancus telpon mama dulu deh Biar mama kirim mobil kesini Jemput kita disini ya Iya mama Eh Eh Rena Renanya cabut Udah gapapa Nir Mungkin dia capek Atau bosin lagi Udah yuk uya yuk Ayu pada Micha Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh mama udah nunggu lu dari tadi Disini peluki lu Sis Maaf mah aku mau ke kamar dulu Kenapa sih dia? Masih kayak gitu Iya, gue juga minta maafin dia nih ya Gak bisa nahan Rena Soalnya tadi dia minta langsung buru-buru pulang Gak mau nungguin Pak Bos Yaudah, aku susah selalu dia ke kamar deh Yaudah Waalaikumsalam, Pak Bos Mas, udah masuk kamar, langsung Setelah lagi tadi pake lari-lari dari bawah Saya mau ketemu sama Rena Saya minta maaf ya, tadi setelah Meeting agak lama soalnya Ya, tapi Rena juga gak mau nungguin kamu, Mas Dia langsung minta sama Mino langsung pulang di taksi aja Makan sekarang aku menyusul Yaudah Kamu sama Rena Bentar, Mere Ya, Pak Bos Aduh Aduh, ampun Kok bisa ya anak sekecil gitu bisa ngomong gitu sama temennya sendiri Bena Bena Oke Oke Papa minta maaf ya Papa gak nematin janji ya Tadi Papa udah ke sekolah Rena Tapi memang papanya gak telah Makanya waktu pas Papa sampai sekolah Ternyata sekolah udah kosong Rena juga udah pulang ternyata Mama juga minta maaf ya Mama Gak bisa jagain Rena di sekolah Mama sama Papa pengen ngomong sama Rena Ada yang pengen Mama sama Papa bicara ini Karena gak boleh kayak gitu Ya Harus ada yang kita ngomongin Jangan dipenam kayak gini dong Nah Gak bagus Dengerin Papa Kalau Papa bisa milih ya Papa juga gak mau ambis ya Hidup Tanpa bisa melingat orang-orang yang Sangat dicintai di dunia Itu juga berat sayang Meskipun Mungkin sekarang Papa Belum secara utuh bisa mengingat Rena Bisa ingat adik Askara Bisa ingat Mama, Oma Dan banyak orang yang lainnya Tapi Papa sayang Sama semuanya Kamu tahu gak Alasan kenapa Papa Masih hidup sampai sekarang Papa bisa bertahan sampai sekarang Tahu gak Karena Papa tahu Ada keluarga yang menunggu Papa disini Ada keluarga yang sangat mencintai Papa disini Meskipun Papa juga gak ingat Tapi Papa terus berjuang Supaya Papa bisa pulang Meskipun Papa gak tahu cara pulang Seperti apa Dan Alhamdulillahnya Papa bersyukur Papa sampai sini Ternyata Papa punya anak perempuan yang cantik Yang sayang sama Papa Papa bersyukur Jadi Rena jangan pernah berpikir Kalau Papa gak sayang sama Rena Papa sayang sama Rena Makanya Papa meminta bantuan sama Rena Bantuin Papa Supaya Papa bisa Bisa ingat lagi Bisa cepat ingat Ya Aku paham banget apa yang Rena rasakan Dan aku juga paham sekali Apa yang Masal rasakan sekarang Masal pasti kecewa juga Karena dirinya belum bisa mengingat kami Dan malah membuat Rena sedih Tapi Papa janji ya Jangan lupain aku Apa gak perlu janji Itu kuda Kewajiban Papa Itu udah tanggung jawab Papa Untuk tidak melupakan Rena Dan keluarga Papa Kalau Papa disuruh milih Harus kehilangan kaki Ke kehilangan tangan Atau kehilangan ingatan Papa lebih mening kehilangan kaki atau tangan Daripada Papa Harus kehilangan ingatan Papa Dan melupakan orang-orang Papa sayang Papa juga gak mau kok Makanya sekarang bantuin Papa ya Supaya Papa bisa ingat semuanya ya Ya Mungkin Mungkin bisa Dimulai dari apa ya Mama ya Ingatnya Rena tuh paling suka Kalau Papa sama Rena itu bikin Donat buat Mama Ingat gak? Pernah bikin donat kan buat Mama Bikin lagi yuk Kita bikin donat yuk Bantuin Papa yuk Bikin donat ya Mau ya Ya Tidak 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 Terima kasih.